Oke, kanti-kanti Jambi dan sahabat semua, jumpa lagi bersama lensa youtuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita mau jalan-jalan berkeliling di area Tugu Keris, kota baru Jambi. Oke, selamat mengikuti. Let's go! Oke, sahabat kanti-kanti Jambi semuanya. Kita akan mulai berjalan berkeliling di area Tugu Keris, kota baru Jambi. Bisa dilihat, guys, Tugu Kerisnya itu. Oke, kita akan nyebrang. Kita nyebrang, guys. Hampir ke tumbuh mobil, guys. Guys, air mancur, guys. Kita jalan-jalan di sini. Menikmati keindahan di Tugu Keris, Jambi. Tugu Keris berada di bundaran kota baru Jambi. Di sini kita bisa membaca-baca sejarah Jambi, sejarah orang kaya hitam. Ada ukiran-ukiran di batu ya, relif. Itu masa kerajaan Melayu Islam, 1400 Masehi. Nah, itu dari arah Andil. Kalau dari sana, dari arah Jelotung. Di depan sana itu adalah kantor wali kota Jambi, guys. Jambi, guys. Kalau ke sana, ke arah perkantoran DPR, DPR-DPRJ Jambi. Terlihat itu kantor wali kotanya sedang dipungkar. Kita berjalan lagi. Menelusuri trotoar di Tugu Keris, Jambi. Kalau dari arah sana, dari Pal 5, guys. Dari Sembangkawat, bisa. Dari Pal 10, nah itu sana. Tulisannya tubuh keris di Kinjai, Jambi. Coba kita lihat ini sebentar, kita baca menurut regenda besi sebagai bahan keris di Kinjai berasal dari sembilan jenis. Yang berawal dari nama Pak, di Tepa Selam. Kotor, guys. Tidak bisa terbaca semua. So, kereta jalan lagi. Tidak bisa terbaca. Tidak bisa terbaca. selamat menikmati 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 selamat menikmati